Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Segera Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan observasi terhadap calon desa percontohan di Kabupaten Seluma. KPK menegaskan pemerintah desa wajib menghindari segala bentuk praktik korupsi. Observasi dilakukan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi di Desa Sukasari, Kejabatan Air Periukan, Kabupaten Seluma. Observasi dilakukan dalam rangka pembentukan desa percontohan anti korupsi di Provinsi Bengkulu. Komponen yang menjadi penilaian dari KPK adalah tata laksana peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan pengawasan kepala desa dan perangkat desa hingga pelayanan publik kepada masyarakat yang optimal. Perwakilan KPK, Firlana Ismayadin menyatakan, pemerintah desa wajib melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik untuk masyarakat yang bebas dari praktik korupsi dan pungutan liar. Selain itu, penguasaan teknologi juga harus digunakan dalam rangka pelaksanaan pelayanan optimal dan transparan. Modal awal menjadi percontohan desa anti korupsi itu bisa terus dijaga. Sehingga desa tersebut secara komitmen bisa terus menunjukkan kerja-kerja juga pelayanan publik yang anti korupsi. Tentu KPK tidak bisa menjamin ketika nanti sudah ada desa percontohan anti korupsi. Tidak terjerat kasus hukum. Tentu sekali lagi itu mesti menjadi tantangan bersendiri. KPK mencatat ada lebih dari 800 perkara dengan 900 kepala dan perangkat desa yang terjerat kasus korupsi di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dan pengawasan semua pihak dalam rangka melakukan pencegahan hingga ke tingkat desa. Tim Liputan, TVRI Bungkulu melaporkan.